Intro Wanita yang sudah aktif di layar kaca sejak tahun 60-an itu kini terbaring lemas tak berdaya di bangsal rumah sakit. Sang artis yang telah melegenda di dunia layar kaca ini dilarikan ke rumah sakit Rabu dini hari kemarin lantaran tiba-tiba merasakan sesak di dada dan sulit bernafas. Tentang sakit yang diderita, Nani Wijaya memang sudah terbaring sakit sejak awal pandemi COVID-19. Raga nyakian rapuh setelah satu persatu penyakit hinggap dalam kehidupannya. Dari struk di tangan dan kaki, wanita tersebut juga diserang komplikasi ginjal dan leukosid. Ya untuk per hari ini, tanggal 2 Maret 2023, kondisi ibu saya, ibu Hajjah Nani Wijaya, masih dalam kondisi pemantauan dokter high care IGD. High care IGD itu artinya di mana pasien dalam kondisi masih tidak stabil. Kadang up, kadang up and down ya. Ya beginilah sekarang, sampai saat ini ibu juga lagi berjuang terus melawan sakitnya gitu ya. Ya mungkin saya sendiri juga nggak sanggup ya, kalau untuk melawan sakitnya ibu dengan kondisi ibu sekarang ini, dia berjuang untuk kita, anak-anak ini ya, untuk terus bersama anak-anak cucu. Saya tahu dari awal, beliau sangat-sangat. Kalau ibu Hajjah Nani Wijaya, kalau syuting itu online, orangnya baik sering memberi apa ingatkan dengan teman-teman yang lain. Kalau sudah waktunya tek, Bu Nani itu rajin memberitahu. Jadi kita banyak belajar dengan Bu Nani Wijaya. Setelah dilarikan ke rumah sakit pada Rabu lalu, tubuh Nani Wijaya kian lemas hingga dikabarkan kritis. Masih dalam proses perawatan intensif, para sahabat yang datang menjenguk tak bisa masuk ke dalam. Menurut peraturan rumah sakit, hanya keluarga yang bisa melihat kondisi Nani Wijaya yang masih terbaring lemas. Belum sepenuhnya pulih, pihak dokter pun masih berusaha keras mengembalikan kondisi sang bintang kesedia kala. Penanganan dari dokter ya, untuk saat ini, mengobati infeksinya, ada infeksi ya, dalam tubuhnya ibu saya yang harus diobati sehingga tidak menjelar ke sebagian organ tubuh lainnya. Tapi doakan saja semoga ibu saya, ibu Haji Nani Wijaya, diberikan kesehatan. Insya Allah dari keluarga Bajibat Juri juga mendoakan yang terbaik. Seperti apa ya, semua ini kita kembali semuanya Allah. Ini kita sudah berusaha, kita berdoa, selebihnya kita kembali semuanya Allah.